Sekilas cuplikan fakta selama perkuliahan di masa pandemi COVID-19 Kurasa kampun mengalaminya Tumpukan tugas di learning atau Google Class yang mepet deadline dan tadaaaah Terciptalah hasil tugas dari the power of kepepet Diskusi via Zoom atau video conference lainnya Walau tajaran juga strategi untuk masuk ke link Zoom Matikan kamera, bisukan mikrofon Lantas rebahan terpaksa dilakukan karena kelelahan menetap layar terus menerus Kegiatan yang benar-benar repetitif ini sangat menjemukan Tidak ada lagi kegiatan untuk datang ke kampus Memasuki ruang kelas, melakukan diskusi tetap muka Kemudian berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan bacaan terkait materi tugas Sembari sesekali mengikuti kegiatan kepanitiaan ataupun organisasi di luar kelas Teringat bertemu dan berkenalan dengan banyak teman-teman baru dari berbagai daerah dan latar belakang Dari situ kita dapat menyadari perbedaan itu nyata Namun kita tetap bersama dengan damai dalam harmoni Rasanya begitu menyenangkan masa perkuliahan yang terlalui dari satu semester ke semester berikutnya Namun sekarang rasanya keadaan kampus seperti tak ada kehidupan Seakan mati hilangnya hirup piku kesibukan dunia perkuliahan Seakan berada di mesin waktu yang mati begitu terus berjalan Hingga tak terasa hampir dua tahun berlalu Eh tunggu Dua tahun berarti Waktuku untuk belajar di perkuruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana Akan segera usai Dan terindikasi lost learning terjadi padaku Dia Atau mungkin kebanyakan dari kamu pun mengalaminya Sedangkan dunia kini semakin dinamis Persaingan kita telah bertaraf global Apa jadinya kita jika sampai terlena pada balon kenyamanan pandemi? Ketidaksiapan kita untuk menyongsong era bonus demografi Indonesia Dapat mengakibatkan kesempatan Indonesia Emas 2045 yang dijanjikan akan lenyap begitu saja Maka sia-sialah perjuangan para pahlawan kita sebelumnya Yang berjuang untuk memerdekakan dan memajukan bangsa ini Karena pandemi ini juga menimbulkan krisis identitas kebangsaan dan keberagaman kita Membentuk perilaku kita semakin individualistis Mulai menurunnya kesadaran kita untuk saling berintegrasi dan berkolaborasi Karena kesibukan di dunia maya yang tak tentu arah Maka sebelum mimpi buruk itu benar-benar terjadi Sebagai mahasiswa yang katanya adalah agent of change Atau agen perubahan Yuk terapkan kebiasaan baru yang bisa kita terapkan Untuk tetap memaksimalkan proses belajar kita Dengan pembentukan budaya literasi mahasiswa di masa pandemi Satu, persiapkan ruangan belajarmu Atau kamu dapat berkunjung ke perpustakaan untuk membentuk suasana belajar yang kondusif dan memelihara semangat belajarmu Namun tetap ingat Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Gunakan masker dan mencuci tangan Dua, melakukan penelusuran informasi yang kamu butuhkan secara efektif Jangan malas untuk terus eksplorasi Karena telah ada banyak sekali sumber informasi yang valid dan kredibel untuk kamu gunakan Contohnya layanan mobile library dari beberapa perpustakaan Rumah jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi atau pemerintahan Tiga, tonton video-video yang informatif dan edukatif untuk mendukung proses belajar kamu Empat, jika memungkinkan Ikuti kegiatan magang mandiri yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kamu Sekali lagi, tinggal tetap menerapkan protokol kesehatan yang benar Lima, jangan sungkan dan menutup diri untuk berdiskusi Bentuk kelompok belajar bersama teman-temanmu Interaksi dan keakraban tetap penting untuk dipelihara Bersama-sama kita berjuang untuk tetap baik-baik saja melalui masa pandemi ini Dan tetap menuju ke arah yang lebih hebat Membentuk generasi yang berliterasi dan berperadaban keilmuan Salam literasi Dadah Terima kasih telah menonton! Aksion! 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 enggak tahu enggak jempol kali enggak enggak baiklah ada yang disampaikan terimakasih kepada jadi dikasihkan lokasi kosannya untuk menjadi lokasi kami hari ini lomba semoga lombanya semoga kita menang lombanya apa duit jadi artis makan makan jadi artis oke bye bye kami pulang dulu ya guys selamat menikmati